Yang pemirsa bulog suf di Frekuala Tungkal memastikan stok bahan pokok yang dimiliki bulog aman hingga 3 bulan ke depan. Pasalnya stok yang dimiliki bulog saat ini mencapai puluhan ton. Masyarakat diminta jangan khawatir stok bahan pokok langka, terutama ketika akhir tahun mendatang. Stok bahan pokok yang dimiliki bulog seperti beras, daging beku, gula pasir, tepung, minyak goreng, dan beberapa bahan pokok saat ini dinilai aman dan tersedia di perum bulog sub di Frekuala Tungkal. Kepala bulog sub di Frekuala Tungkal, Andi Setiawan menuturkan, ketersediaan bahan pokok tersebut akan mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Ada pun stok yang masih ada yakni beras 1.200 ton, daging beku 1.500 kg, tepuk 400 kg, minyak goreng 1.000 liter, dan gula pasir 8 ton. Stok yang dimiliki tersebut difokuskan untuk dua kabupaten, yakni Tancap Barat dan Tancap Tim. Selain itu, barang yang laku terjual setiap bulannya di bulog sub di Frekuala Tungkal, yakni beras 250 ton, daging beku 300 kg, tepung, dan minyak 150 pisis, dan gula pasir 100 kg. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena ketersediaan bahan pokok di bulog masih tersedia. Untuk kita mencandangkan untuk 3 bulan ke depan, 3 bulan terakhir dan tahun ini, kalau untuk kelas, sebanyak 1.200 ton, itu stok operasional kita. Kalau ketahanan pangan, ketahanan stoknya itu sampai 3 bulan ke depan, seolah-olah cukup berlebih malah. Untuk daging, itu 1.500 kg, untuk tepung, 500 kg, terus minyak goreng, sama saja, 1.000 kg. Terus juga, kita ada gula juga sebanyak 8 ton. Terus untuk penyaluran kita, rata-rata 1 bulan sekitar 250 ton beras. Itu disalurkan untuk beras CBP, KPSH, dan beras premium, yaitu untuk bantuan panganan tunai seperti Bansos. Sampai akhir tahun, insya Allah aman. Karena kita stok-stok yang saya sebutkan tadi, itu beras saja lebih dari 3 bulan, sampai mungkin 4 bulan sampai 5 bulan ke depan, insya Allah. Dirinya juga menambahkan setiap bulannya, pihak bulog selalu menstok beberapa jenis kebutuhan bahan pokok, sebab produk yang laku keras saat ini seperti daging beku dan peras bulog. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.